Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat Olahan cemilan yang garing Renyah dan gurih Ini pokoknya sangat rekomendasi Yaitu lumpia Udang rebon Campurannya dengan sayur mayur Pokoknya sangat mantap Oke kita mulai jalan step pertama Disini saya sudah ready Udang rebon Ini seberat 50 gram Jadi ini udang rebonnya Udang rebon asinnya Ini sudah saya cuci dan saya jemur sebentar Kalau sudah ready udang rebonnya Sekarang kita kesambikan dulu Langsung saja sekarang kita siapkan sayur mayur Yang pertama ada Tauge Disini saya ready ada 100 gram Atau 1 oz Ini 1 batang wortel ukuran sedang Agak besar sedikit Dan ini ada 200 gram bengkuang Jadi ini kurang lebih 200 gram Jadi semua bahan ini sekarang kita iris Kecuali ini ya Tauge Si bengkuang sama wortelnya Kita iris tipis Panjang Untuk cara mengirisnya Boleh diiris dengan manual Pakai pisau Boleh juga pakai alat ya Mungkin saya akan pakai alat Kayak parutan serutan gitu Nah disini saya akan menggunakan Parutan seperti ini ya Kayak korek api Panjang-panjang kecil Jadi wortel dan bengkuangnya Kita serut atau kita parut Saya serut wortel dulu Oke Ini bengkuangnya Sudah saya parut juga ya Atau serut Boleh juga diiris ya Hasilnya seperti ini Ini sayur-sayurnya Utak caburannya Sudah ready semua Ya Ini wortel Bengkuang dan juga toge Kalau sudah ready sayurnya Kita kesempingkan dulu Kita siapkan bumbu Kita siapkan bumbu Yang mesti kita haluskan Yang pertama disini ada 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah Ada 3 butir kemiri Ya Dan ada 3 buah cabai keriting Boleh juga pakai cabai besar ya Jadi semua bahan ini Sekarang kita Haluskan atau kita Blender Untuk menghaluskannya Disini saya menggunakan Blender ini ya Bumbu Jadi Bahan-bahan tadi kita masukkan Ini sudah saya iris-iris ya Dan saya potong-potong dulu Supaya nanti Halusnya lebih Gampang Lalu kita masukkan juga Ini udang ebi Eh udang ebi Bukan udang ebi Udang rebon Oh iya Kawan-kawan juga bisa ya Pakai udang ebi juga boleh Sama aja Kalau udang ebi Lebih mahal Ini saya cuma beli 2000 rupiah aja 50 gram Lalu kita tambahkan Ini ada air Sebanyak 100 ml Atau setengah gelas Langsung aja kita haluskan Ini bumbu halusnya sudah ready Jadi langsung aja sekarang kita Tumis Kita siapkan wajan Isi dengan minyak secukupnya Ya ini minyaknya buat numis Kalau minyak sudah panas Kita masukkan bumbu halus Kita masak sampai matang ya Atau sampai harum Kalau bumbunya sudah harum Ya ini sudah matang lah Sekarang kita tambahkan sedikit air Jadi air ini kurasan dari Ini ya Blender Kita aduk Lalu kita tambahkan Ini ada Bawang bombay Tambahkan bawang bombay Ini bawang bombay ukuran Sedang ya Sedang cenderung kecil Satu butir diiris atau dicincang Lalu kita tambahkan Satu bungkus bumbu kaldu Untuk merek dan rasanya bebas Disini saya mau pakai ini Rasa ini ya Sapi Tambahkan 1.4 sendok teh garam Tambahkan 1 sendok makan Gula pasir Yang mau menambahkan Mecin atau penyedap Boleh ditambahkan secukupnya Kita aduk merata Ini aromanya harum banget ya Ini kalau sudah seperti ini Langsung saja kita masukkan Sayur yang tadi kita parut Semuanya sama Kecambah juga atau toge Lalu kita aduk merata Lalu kita aduk merata Ini kalau sudah merata Kita diamkan dulu ya Beberapa saat Sampai Sayurnya layu Kalau sayurnya sudah layu Sekarang kita koreksi rasa Kita icipi kurang apa Kurang asin Ataupun kurang Gula Icip ya Hmm Wah Ini enak banget ya Rasanya sudah pas Dan kalau sayurnya sudah layu Langsung saja kita angkat Ya Ini kita tuang ke dalam Mangkuk Ini tumis sayur ebi nya Tumis sayur udang rebon nya Untuk isi yang lumbia Sudah ready ya Ini Arumnya harum sekali Jadi langsung saja kita Siapkan bahan yang lainnya Yaitu Kulit lumpia Kita siapkan kulit lumpia Disini saya ready Ada 3 bungkus Ini 1 bungkus Disini 12 biji Berarti totalnya 36 lembar kulit lumpia Mudah-mudahan tidak kurang ya Secukupnya saja Nanti karena Untuk membungkus Sayur tadi itu Kita memerlukan 2 lapis kulit lumpia ya Karena ini kan beli di pasar Jadi kulit lumpia itu Kadang-kadang punya yang Tipis-tipis ya Carang-carang alias Bolong-bolong Jadi kita memerlukan 2 lapis Kulit lumpia Oke langsung saja Kita mulai Kita bungkus Sebelumnya Kita siapkan dulu Lem Ini 1 sendok makan Tepung terigu Yang dicampur dengan Sedikit air Ini buat lemnya ya Siapkan 2 lembar Kulit lumpia Ya Karena ini tipis-tipis Lalu kita isi dengan Isian sayur Oh ya Ini bisa juga Buat ide usaha ya Atau ide jualan Jadi kalau untuk Ide usaha Atau ide jualan Disesuaikan dengan harga Kalau harganya 2 ribuan Ini kecil saja Satu lapis cukup Tapi kalau harganya 2 ribuan Ini diperbesar ya Isiannya Pokoknya disesuaikan saja Saya memakai Isiannya Lumayan banyak ya Seperti ini Karena ini Saya buat konsumsi sendiri Sudah gini Ini kita lipat Kita gulung Seperti biasa Ini lipat juga ya Kiri kanan Lipat 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 Lalu kita lapis Dengan kulit lumpia Satu lagi Ini kita gulung Nah kalau udah gini Kita lipat lagi Lipat-lipat Terakhir kita lem Dengan Lem tepung terigu Ujungnya Ya Pokoknya basahin aja Seperti ini Kita lipat lagi Nah hasilnya Ya Rapi Jadi seperti ini Oke Ini kita lakukan semuanya Sampai Kulit lumpianya habis Oke Ini untuk pembungkusan Lumpia Rebonnya Udah Rebon udah selesai ya Jadinya Berapa biji ini Dan ini juga bisa Frozen food Ya Tinggal masuk ke dalam Kotak Tupperware Tutup Lalu simpan di dalam Freezer Oke Langsung aja ini Kita goreng Disini sudah ready Minyak di atas Wajan Ataupun teflon Ya Jadi kalau minyak Sudah panas Langsung aja kita goreng Si lumpia Udang Rebonnya Kalau bawahnya Udah Agak garing ya Kita balik aja Kita balik-balik Supaya nanti Garingnya itu merata Oh iya Saya goreng ini Dengan api Sedang Minyak Panas Kalau lumpiannya Udah garing ya Ini udah mateng Udah berwarna Golden brown Atau Kuning Kecoklatan Jadi langsung aja Sekarang kita angkat Oke Ini langsung aja Kita tiriskan Ini lumpia Udang Rebonnya Atau lumpia Bengkoangnya Sudah ready ya Sudah saya goreng Semua Aromanya sangat Harum sekali Ini sangat menggoda Jadi langsung aja Sekarang kita Icip Seperti apa rasanya Ambil satu Mari makan Wow Ini benar-benar ya Rasanya gak main-main Spektakuler Enaknya Kebangetan Luarnya garing Renyah Dalamnya gurih Ada Sari-sari Udangnya juga Pokoknya Soal rasa ini Sangat Mantap Wah Ini luar biasa Soal rasa Sangat rekomendasi Ini bisa jadi Ide usaha Ataupun ide jualan Ini sangat cocok Sekali buat Menu Takjil Atau berbuka puasa Secara bikin Sangat gampang Bahan-bahannya Super simple Ekonomis Dan pasti Suara rasa Nomor satu Oke Untuk video Lumpia Udang Rebon Atau Lumpia Bengkoangnya Sampai sini dulu Pasti saya akan Bikin lagi video-video Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Babadan Ciao